Sampurasun Akang Eteh Persiakan skuter Matic Medium di tanah air semakin merajalela Mulai dari Yamaha Aerox, Yamaha NMAX dan juga Honda PCX Tentu, bukan suatu hal yang susah apabila Akang Eteh ingin tampil beda ketika melintasi jalanan Ibu Pertiwi Karena ada satu motor yang bisa menjadi sebuah pembeda apabila Akang Eteh mengenderai Dan yang paling pentingnya adalah motor ini memiliki harga yang cukup terjangkau Dan juga memiliki besaran cc di atas skuter medium yang ada di pasar tanah air Motor apakah yang dimaksud? Simak ulasan berikut ini hingga selesai Tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekam tombol subscribe-nya PT M-Force Indonesia menjadi salah satu payung yang menaungi motor dari berbagai brand Yang belum memiliki ATPM resmi di pasar tanah air Sebut saja seperti CFMoto, WMoto, SCM dan lain-lain PT M-Force Indonesia telah melakukan banyak penjualan terhadap brand-brand yang dinaunginya Mulai dari motor sport, firing, naked sport dan motor yang sedang menjadi kiblat otomotif roda 2 Di dunia saat ini adalah motor Matic salah satunya yakni SCM Z140 SCM Z140 dihadirkan ke pasar tanah air melalui importir umum di bawah payung PT M-Force Indonesia Walaupun namanya Z140, tapi motor ini memiliki besaran cc di atas skuter Matic medium yang ada di tanah air Yakni sebesar 170 cc Akang Eteh SCM Z140 memiliki desain yang berbeda dengan Matic medium yang ada di pasar tanah air Salah satu contohnya adalah SCM Z140 telah menggunakan deck rata Walaupun memiliki bodi yang lumayan pongsor Akang Eteh SCM Z140 terlihat sangat padat dan juga berisi Garis bodinya tegas dan konsisten mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang Secara keseluruhan, desain SCM Z140 ini memiliki tampilan yang cukup sporty dan juga agresif Lihat saja di bagian pencahayaannya Motor ini telah dilengkapi dengan lampu DRL yang menggunakan LED model titik-titik Dan dipertegas dengan model lampu Sain berukuran besar di setiap sisinya Memiliki bodi belakang yang gambot dan juga lebar Tentunya SCM Z140 ini memiliki jok yang lumayan lebar Tebal dan juga empuk yang memberikan sebuah kenyamanan tersendiri saat dikendarai Untuk lampu belakangnya juga Motor ini telah dibekali dengan lampu yang cukup besar Yang dilengkapi dengan pencahayaan LED Tapi sayangnya pada bagian lampu Sainnya Motor ini masih menggunakan lampu Bolham Akang Eteh Berbicara soal fitur dan juga teknologi SCM Z140 ini telah dilengkapi dengan lampu DRL dengan fitur LED Di bagian lampu utama dan juga lampu belakang Speedometer full digital dengan ukuran yang cukup besar Dan ada beberapa tombol di bagian stang yang telanjang Seperti tombol starter, tombol lampu Sain, klakson Tombol lampu jauh dekat dan uniknya lagi Untuk tombol lampu jarak jauh dan dekat Bisa digunakan sebagai tombol pembuka jok Akang Eteh Kemudian di bawah stang ada konsol penyimpanan tertutup yang Telah dilengkapi dengan power outlet Cuma sayangnya konsol tersebut tidak bisa dimasuki handphone Selain fitur di atas, SCM Z140 juga telah dilengkapi dengan piranti keamanan dari si pemilik tangan jahil Dengan dibekali sistem switch engine cut off yang terletak di dekat bagasi yang memberikan keamanan lebih saat kita tinggalkan di area parkiran Untuk fitur keselamatannya, SCM Z140 juga telah dilengkapi dengan rem cakram yang telah disempurnakan dengan teknologi ABS 1 channel di bagian pengereman roda depan Sedangkan untuk pengereman roda belakang, SCM Z140 telah dilengkapi dengan piringan cakram untuk menyempurnakan ketika melakukan pengereman Memiliki ukuran 1.990 mm x 730 mm x 1.115 mm Dengan bobot mencapai 134 kg Motor ini tidak jauh berbeda dengan ukuran yang dimiliki oleh Yamaha N-Max dan juga Honda PCX Dibekali dengan mesin 168,9 cc, 4 tak, 1 silinder Berpendingin udara, motor ini diklaim mampu mengembuskan tenaga sebesar 11,8 dk di putaran mesin 8.000 rpm Dan untuk torsi maksimalnya, motor ini mencapai 12,2 Nm di 6.000 rpm Yang mampu mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 59 km per liter akang ete Menyewal urusan kekurangan dan kelebihan, SCM Z140 ini kalau kita bandingkan dengan metik medium yang ada di pasar tanah air memiliki perform yang biasa saja Seperti ketika akang ete melakukan akselerasi, jangan harap akang ete merasakan akselerasi yang spontan saat mengendarai skutik ini Sedangkan untuk kelebihannya sendiri, motor ini akan terasa nyaman ketika takometer menyentuh di angka 3.000 hingga 4.000 rpm Dan motor ini akan terasa nyaman dan minim getaran saat diajak cruising akang ete Terakhir, berbicara soal harga, SCM Z140 dijual dengan harga 32 juta rupiah untuk OTR Jabodetabek Akang Ete Mungkin yang itu yang dapat meminsuguhkan dalam kesempatan kali ini bagi akang ete yang tertarik untuk peminangnya Akang Ete bisa langsung mendatangi PT Enforce Indonesia yang alamatnya sudah memin cantumkan dalam kolom deskripsi Bagi akang ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak digital akang ete di kolom komentar yang ada di bawah ini See you next video, bye-bye Terima kasih sudah menonton